dan penanggapan pembahasan APBD perubahan 2017 terkesan terburu-buru mengingat banyak hal yang masih menjanggal terbih dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau kuah PPAS 2017 yang banyak menjadi sorotan dari minimnya kehadiran TAPD dalam pembahasan serta penanda tanganan yang terkesan dipaksakan hingga pada munculnya perbedaan angka di kuah PPAS dan APBD perubahan 2017 yang dianggap tidak adanya konsistensi dan terjadi perubahan akibat munculnya selisih anggaran bodong kurang lebih 11 miliar rupiah hal ini menjadi desakan fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB untuk adegan penjelasan dari pihak eksekutif terhadap munculnya anggaran bodong tersebut RAPBD-nya itu pun mestinya dia menghadap pada kuah PPAS yang terkesan disitu terjadi selisih kurang lebih 11 miliar nah ini dari hasil kuah PPAS 2017 ke RAPBD 2017 setelah dibahas oleh komisi-komisi maka diputuskan disitu bahwa pendapatan kita sesuai dengan pendapatan yang sudah dibahas oleh komisi 3 yang mana itu mengacu kepada RAPBD nah tetapi setelah disetujui oleh masing-masing komisi 1, 2, 3, 4, dan 5 di keputusan DPRD itu melonong tiba-tiba masuk ada pendapatan yang bodong 16 miliar yang 16 miliar itu yang saya katakan tidak konsisten Ridwan Tip 9, Mataram